Saya tangkang kumpul 100 ribu profesor doktor Hilangkan kata kafir Indonesia Tidak bakalan hilang selama Al-Quran Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-Muslim Yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam Maka sayalah musuhnya Kata Rasulullah Menggelegar ikhafillah Yahya ini beberkan keindahan ayat cucu Al-Quran Mujizat Al-Quranul Karim Jangankan 300 ayat Al-Quran Jangankan 1 ayat Al-Quran 1 kata pun dalam Al-Quran Mustahil bisa dihilangkan Simak sampai usai kebenaran ini Semoga di luar Islam Anda mendapatkan hidayah dari Allah SWT Atas indahnya Islam sebagai rahmatan di alamin Assalamualaikum Wr. Wb Semoga semuanya ada dalam sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Haji ini Channel InsyaAllah terus menerus bersama Antum tentunya Menyurahkan yang hak dan meng-counter segala fitnah tuduhan Yang dilakukan oleh Oknum yang jelas, tidak rela dan ridau kepada Islam Baik ikhapillah pada kesempatan kali ini Kita akan tampilkan seorang kiai yang karismatik Yang berwibawa Beliau adalah Kihaji Syukran Ma'mun Beliau menyampaikan ceramanya di depan para kiai Di depan para ulama Kehebatan Al-Quranul Karim Ada orang yang ingin menghapus ayat suci Al-Quran Sebanyak 300 ayat Jangankan 300 ayat Satu ayat pun Bahkan satu kata pun Itu tidak akan bisa dihilangkan Karena kehebatan Al-Quran yang sangat luar biasa Bahkan kiai ini menantang Kumpulkan dokter Kumpulkan profesor Untuk menghilangkan satu ayat pun Atau satu kata pun dalam Al-Quran Tidak akan mampu dan tidak akan bisa Dengan wibawanya Dengan menggelegarnya Bapak kiai ini menyampaikan kebenaran Islam ini Bahkan nanti Kita akan ketahui bersama Bagaimana kedudukan kafir Atau non-muslim Simak sampai usai Dan lihatlah kebenaran ini Semoga Allah SWT Beri hidayah kepada orang-orang Yang belum mengenal Islam Sebagai rahmatan dil'alamin Khamillah Kita saksikan video berikut ini Orang kafir itu menurut Al-Quran Jadi saya kalau disuruh menghilangkan kata-kata kafir Pak Sutyoso Saya tantang Kumpul seratus ribu profesor dokter Hilangkan kata kafir di Indonesia Tidak bakalan hilang Selama Al-Quran dibaca oleh Mata Islam Kata-kata kafir tidak akan hilang dari bumi Indonesia Saya tantang Kita tiap hari baca Al-Quran Ya ayu al-kafirun Innaladina kafaru Bagaimana bisa hilang Dan kafir itu bukan penghinaan Itu nama yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir Mengapa Allah nyebut kafir Ya ayu Persilahkan Oke asli Kata-kata kafir Ya Allah kafirkan dosa-dosa mereka Begitu menerjemahan Tidak kan Ya Allah tutuplah dosa-dosa mereka Mengapa Allah berkata pada orang kafir Karena mereka menutup hatinya Menutup hatinya Sehingga hidayat tidak masuk ke dalam hatinya Maka Allah tersebut Kau kafir Orang menutup hatinya Yang tidak mau dalil-dalil Quran Itu namanya kafir Bukan penghinaan Nah Disinilah Islam Dalam Islam kafir dibagi dua Kafirun harbiun Wa kafirun dhimmiun Kafir harbi Wajib kita perangi Karena mereka memerangi kita Yang oleh Allah disuruh perangi Yang memerangi kamu Kalau mereka tidak memerangi kita Damai Itu Islam Itu peradaban Islam dalam politik Nah Di dalam bermasyarakat Subhanallah Tolong carikan dalil enas Dari kitab suci yang mana saja Yang seindah kitab suci kita Quran dan hadis Rasulullah Bersabda Barang siapa yang menyakiti Orang-orang non-muslim Yang mereka hidup rukun Hidup damai dengan umat Islam Saling hormat menghormati Saling harga menghargai Barang siapa yang menyakiti Orang non-muslim Yang mereka hidup rukun Dengan umat Islam Berarti kau telah menyakiti Saya Kata Rasulullah Subhanallah Subhanallah Dalam hadis lain Rasulullah dengan tegas Barang siapa yang menyakiti Barang siapa yang menyakiti Orang-orang non-muslim Yang mereka hidup rukun Dan damai dengan umat Islam Barang siapa yang menyakiti Orang-orang non-muslim Yang mereka hidup damai Dengan umat Islam Maka Sayalah musuhnya Kata Rasulullah Kalau saya musuhnya Nanti saya musuh pada hari Ini toleransi dalam Islam Kalau Sukran Makmun punya tetangga Beragama Kristen Beragama Buddha Beragama Hidup Selama tetangga ini Hidup rukun dengan Sukran Makmun Saling hormat menghormati Saling harga menghargai Tidak menyakiti agama Islam Apa kewajiban Sukran Makmun Saya wajib melindungi jiwanya Saya wajib melindungi hartanya Saya wajib melindungi kehormatan Apa ada toleransi yang lebih tinggi Dari Islam Tolong cahingkan Bukan marah Ngasih tahu Supaya kita tegas Kita dikatakan Toleransi-intoleransi Sudah ratusan tahun Kita hidup rukun dengan gereja Di Madura itu gereja ada Tidak pernah di Madura ada Ini orang Madura ini Tidak ada di Madura itu Lalu perang dengan orang gereja Tidak ada Mereka ke gereja aman Kita hormati Nggak usah ditimpul-timpulkan ini Kalau ada Tangkap saja Tugukan ajaran Islam Toleransi itu saling hormat menghormati Saling harga menghargai Hidup rukun Hidup damai Antara magrama Tapi bukan berarti Membenarkan semua agama Membenarkan semua agama Kafir murta Saya harus begini Mari Keyakinan ini kita jaga Dengan tidak menghormati Menghormati orang lain Jangan karena menghormati orang lain Kita korbankan Akidah Tidak benar itu Masya Allah Sudah jelas Bahwa Islam itu adalah Rahmatanil Alamin Barang siapa yang mengganggu Atau memerangi Non-Muslim atau kafir dini Maka seolah-olah Dia sudah Mengajak untuk bermusuhan Dengan baginda Nabi S.A.W Dan nanti di akhirat Orang tersebut tidak akan mendapat syafaat Dari Nabi S.A.W Tapi bagi non-Muslim Yang memerangi Islam Yang menzolimi Yang menganiaya Islam Maka tidak ada alasan lagi Kecuali untuk diperangi kembali Karena Islam sudah teraniaya Dan dizolimi Tapi sekali lagi Ini yang harus dicatat Setelah umat non-Muslim di sana Hidup berdampingan Damai dengan Islam Maka kami Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Harus berlaku baik kembali Harus berlaku Dengan akhlak yang tinggi kembali Karena itu adalah jaminan Dari Nabi S.A.W Saat kala Engkau mengganggu orang Non-Muslim di Rasulullah S.A.W Yang justru baik kepada kita Akan tetapi kita malah Berbuat zolim kepada mereka Maka kita tidak akan Diaku menjadi Umatnya Nabi Muhammad S.A.W Na'udzubillahimindalik Ya khapilah Saudaraku Bahwa Islam itu mengajarkan Keindahan yang sangat luar biasa Hanya orang-orang pembenci Hanya orang-orang pemfitnah Hanya orang-orang penghujat Yang tidak rela Dan tidak suka terhadap Islam Maka Mereka-mereka Ingin memadamkan Cahaya Allah Mereka-mereka Ingin Mematikan Cahaya Allah Akan tetapi Justru Dengan fitnahan mereka Dengan hujatan mereka Cahaya Allah Akan semakin terang-benerang Dengan hujatan mereka Dengan fitnahan mereka Justru Orang-orang Akan lebih penasaran Kepada Islam Apa sih Islam itu Bagaimana Islam itu Dan kita akan temukan Bahwa Keindahan Islam itu Sangat-sangat luar biasa Tidak ada toleransi Yang tertinggi Kecuali semuanya Ada dalam agama Islam La ikrohafid din Lakum dinukum waliyadin Ya khawatir lah Mungkin itu saja dulu Yang bisa kami sampaikan Karena ada saja Orang-orang yang Menghujat Dan mencaci Atau memfitnah Islam Kami Diri saya pribadi Banyak dihujat Bahkan Saya Pernah di fitnah Akan tetapi Kita senyumin saja Karena kalau misalkan Fitnah dibalas dengan Sesuatu yang Tidak baik Maka Hal itu akan menjadi Tidak baik Dan kami Hanya diperintah Untuk menyampaikan Bariru'ani walu'ayah Terlebih daripada itu Mau memfitnah Mau menghina Jadi saya pribadi Itu tidak jadi masalah Bahkan Kami Tidak sedikit pun Untuk Harus sakit hati Ya khawatir lah Baik Mungkin itu saja dulu Yang bisa kami sampaikan Semoga Hal ini bermanfaat Dan semoga Hal ini bisa Menjadi wawasan Wabir khususnya Dan muslim di luar sana Yang selama ini Belum mengetahui Atau mengenal Islam Ya khawatir lah Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton